Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu kembali Bapak Ibu Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya Pada video kali ini kami akan memberikan update informasi terbaru terkait seleksi P3K tahap 2 Tentu saja bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan seleksi P3K mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 10 dapat berlapang dada dan hanya menunggu hasil namun kita masih akan mengupdate terus informasi terkait seleksi tahap 2 sampai masa pengumuman Ya sebelum kita masuk pada informasi penting kali ini bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar apabila kami mengupdate informasi terbaru maka Bapak Ibu adalah orang pertama yang akan mendapatkan informasinya Selamat mengikuti Intro Ya informasi penting ini datangnya dari Ibu Nunuk ya Bapak Ibu Informasi ini sudah diposting beliau sejak tanggal 10 pukul 8 pagi Kita baca Bapak Ibu Hari ini 10 Desember 2021 adalah hari terakhir seleksi untuk P3K tahap 2 Bagi yang direkomendasikan untuk ikut ujian susulan hanya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sesi kedua yakni pukul 2 siang TUK akan diinformasikan segera Ya informasi penting ini ditujukan bagi dekan-dekan yang pada saat pelaksanaan seleksi P3K mulai tanggal 7 sampai 10 Desember kemarin berhalangan hadir ya Bapak Ibu Ya sebenarnya informasi ini sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh Kementerian Pendidikan pada informasi pengumuman penting ya yang sudah disampaikan satu hari sebelum seleksi yakni pada pengumuman tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 Guru P3K tahun 2021 Ya bagi Bapak Ibu yang kemarin berhalangan hadir untuk mengikuti seleksi tahap 2 pada hari H maka dapat mempersiapkan diri pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Nah sebagaimana informasi yang telah disampaikan pada poin ke-9 dan ke-10 ya Bapak Ibu Ya ini bagi peserta yang tidak hadir ke lokasi TUK pada sesi yang ditentukan karena alasan kesehatan yakni rapid test yang reaktif positif COVID, melahirkan dan sebagainya atau karena alasan kasus khusus seperti keadaan geografis, transportasi, bencana alam, dan lainnya wajib menyampaikan laporan tertulis kepada penanggung jawab lokasi TUK serta menyertakan alasan dan bukti Nah Bapak Ibu yang tidak hadir pada saat itu tentu saja mungkin sudah menyampaikan bukti dan laporan ya Nah pada poin ke-10 ini mengingatkan kita bahwa sesi susulan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 Pengumuman jadwal dan TUK sesi susulan dapat dilihat melalui laman guru P3K satu hari sebelum pelaksanaan yakni tanggal 11 Desember 2021 Ya pastikan Bapak Ibu nanti besok ya tanggal 11 mengakses Laman P3K Guru untuk melihat informasi jadwal susulan Biasanya nanti akan diposting di bagian atas ini untuk jadwal susulan Ya sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu kita masih akan menunggu untuk pengumuman seleksi tahap 2 yang akan diposting pada tanggal 16 Desember 2021 baik melalui laman P3K Guru maupun di laman SSCISN masing-masing peserta Demikian informasi singkat dari kami bagikan informasi ini bila dianggap bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb wabarokat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!